Oke guys, balik lagi bersama gue, Darian Darmadi, dan dalam video kali ini gue kembali bermain Lainless Gate Reads Indonesia. Ya, udah ada update, yaitu update-nya adalah Pendant, dan Pendant-nya ini sebenarnya sih untuk skill yang satunya kurang bagus atau jangan terlalu diharapkan, karena dia hanya menangkal defense satu kali saja. Yaitu 80% defense skill pindah paksa akan dinonaktifkan atau tidak bisa pindah paksa kita ke landmark termahal lawan. Ya, ini untuk nge-defensi Nadia sih sebenarnya, cuman hanya satu kali saja, jadi jangan terlalu diharapkan. Dan untuk skill yang keduanya, yaitu 35% bebas sewa, lalu bebas sewa semua area aku dua kali lipat, dan nambah 5% saat tidak aktif. Jadi, untuk skill yang defense-nya sih nggak usah terlalu diharapkan. Dan ini untuk mengumpulkan materialnya cukup banyak, sepertinya cukup susah ya untuk mendapatkan Pendant ini. Harus mengumpulkan 3 buah material S, dan juga untuk mendapatkan S-nya kalian harus mengumpulkan ini 2 buah, dan ini 3 buah. Wah, banyak sekali ya untuk materialnya, jadi ada berapa itu ya? Sekitar dikali 3, ini 6 buah, lalu ini 9 buah. Wow. Kayaknya cukup susah ya untuk mendapatkan Pendant Immovable Bats, dan untuk mengumpulkan mystical pearl-nya aja udah susah banget ya. Nggak bakalan dapat langsung SC. Cuman jangan langsung pesimis, karena kalau main game ini, gate rates, kalau kita pesimis, misalkan pesimis kalah, yaudah kalah. Tapi kalau kita pesimisnya untuk menang, bukan pesimis ya. Kalau kita pengennya menang, yaudah bisa menang ya. Dan untuk ngedraw pun seperti itu, jangan pesimis kalau eventnya susah. Kalau kalian pesimis eventnya susah ya, akan semakin susah. Jadi, apa ya, lawannya pesimis gue jadi lupa ya. Yaudah lah, nggak tahu lah, pokoknya nggak usah dibahas. Kita langsung aja ngedraw ya. Pokoknya jangan pesimis dulu ya, untuk event ataupun bermain gate rates ini. Yakin aja kalau kalian bisa menang dan kalian bisa don't even seperti itu. Walaupun sebenarnya susah juga sih sebenarnya. Kita lanjutkan. Ya, sesuai dengan perjanjian sih, gue harus ngedraw ya, atau ngebakar diamond di setiap event. Wah, nggak ada material sekali ya. Udah yang keempat. Wow, nice sekali. Sepertinya kita harus trilogin dulu pakai kartu C seperti biasa ya. Wah, parah sekali. Enam kali, tidak ada material. Tujuh kali. Dan Lucky Millets penuh. Kita kosongin inventory-nya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita pakai Lucky Millets-nya. Mungkin kita coba di Lucky Millets. Apakah lebih bagus atau tidak? Sepertinya sih sama aja. Ada sepuluh Lucky Millets. Kita coba. Satu. Dua. Tiga. Sepertinya sama saja sih. Tidak ada bagus-bagusnya juga ya. Empat. Wah, ini susah banget sih materialnya. Lima. Enam. Udah susah banyak lagi ya. Jadi pesimis gue. Kalau pesimis begini bahaya memang. Kalau udah pesimis, susah. Jadinya makin susah gitu. Tau lah pokoknya game ini memang ngefek banget. Kalau gak percaya, ya lihat aja. Oke, kita akan re-login terlebih dahulu ya. Dan gue skip aja untuk re-login ya. Salah. Kita skip. Maksudnya ini videonya. Oke, gue sudah re-login ya. Dan sekarang gue sudah ganti ke kartu C. Seperti biasa. Dan memakai dadu basic. Serta pendan-pendan yang aneh seperti ini. Ada pendan high. Lalu ada pendan duren. Ada pendan T. Ada pendan om. Ya, itu event om. Telolet om. Waktu itu ya. Udah lama banget. Lucu ya. Ada event om. Telolet om. Dan juga ada event apple pen. Ya, sekarang event apa ya kira-kira ya. Apakah ada event youtuber prank? Ya, seperti yang lagi viral ya. Siapa tahu aja dibikin event ya. Mukanya gitu dikasih ya. Tapi mukanya dijelekin gitu ya. Gak ada otaknya misalnya. Oke, langsung aja kita akan lanjutkan kembali. Untuk ngedrawnya. Tidak ada material. Wow, udah keberapa ya nih? 9 kalau gak salah ya. Yang ke 10. Yang ke 11. Wow. Baik sekali GM. Yang ke 12. 12 berarti udah 600 diamond ya. Tidak ada material lama sekali. 13. 14. 14. Oke, 15. Sama sekali gak dapet material. Cok. 16. Parah, 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 parah. 17. Penuh ya. 17. Ya, kalau gak salah ya. 17 gak tahu. Lupa. Oke, tidak ada material juga. Dan yang ke 18. Nice sekali. Sampai 20 gak ada material. Gue skip event. Sumpah. Kesel banget. Gak ada material sama sekali. 19 kali. 1 pun. A material pun tidak dikasih. Parah banget. Dan 20. Oke. Sudah. 20 berarti 1000 diamond cuy. Gak ada material lama sekali ya. Parah banget. Kayaknya gue skip event aja. Sorry banget. Bukan gak mau bakar diamond. Tapi keterlaluan. 1000 diamond gak ada material. Tapi gue mau coba. Tunggu komentar dari kalian. Perlu gue lanjutin atau enggak. Kalau misalkan. Komentarnya banyak yang bilang lanjutin. Maka di next video. Gue akan lanjutkan kembali. Untuk ngedrawnya. Gue habiskan diamondnya ini. 6500. Ya. Kalau komentarnya banyak yang bilang. Lanjutin sih. Tapi memang ini parah banget. 1000 diamond. Satupun material gak dikasih. Kasih kayak A+. Atau A nya ini. Satu biji. 1000 diamond loh. Gak dapat material. Sama sekali. Ya. Jadi gue tunggu komentar kalian di bawah. Apakah gue harus lanjutin atau tidak. Atau diamondnya kita save aja. Untuk di next event. Siapa tau di next event. Event kartu bagus. Dan gue bakal habiskan diamondnya mungkin ya. Walaupun janji gue. Sebenernya gue mau bakar diamond. Sampai habis di setiap event ya. Cuman ini udah parah banget. 1000 diamond. Gak ada material satupun. Jadi. Kayaknya ya. Kayaknya gue skip ya. Tapi tergantung komentar kalian. Oke. Komen di bawah ya. Apakah perlu gue lanjutin atau tidak. Kalau komennya 90% bilang gue lanjutin. Maka gue akan lanjutkan sampai habis. Tapi kalau komentarnya tidak 90% bilang lanjutin. Yaudah kita skip event aja ya. Kita tunggu di next event. Karena next event hari Jumat kok. Gak terlalu jauh ya. Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.